Pak Hiral seorang remaja 19 tahun nikahi nenek berusia 76 tahun dan kini sedang hamil anak pertama. Pak Hiral di media sosial, seorang nenek berusia 76 tahun hamil bayi perempuan. Dikabarkan jika nenek yang bernama Milina Gatta itu dinikahi pria remaja Yusef de Anna yang masih berusia 19 tahun. Oh my God! Hal ini terlihat dari unggahannya yang mengumumkan bayi pertama mereka di akun TikToknya Milina Gatta. Kisah cintanya itu langsung mencuri perhatian publik di jagad maya. Benarkah kisah percintaan mereka? What? Kisah cinta keduanya ini menghebohkan publik lantaran usianya yang terpaut sangat jauh. Meski kisah cinta mendapat komentar negatif dari orang-orang, nampaknya keduanya tak menghiraukannya. Pasangan ini sangat aktif di media sosial TikTok maupun Instagram. Aku curiga ini semua dari konten. Dalam berbagai unggahannya, pasangan terpaut usianya yang cukup jauh ini sering kalem memamerkan kemesraannya. Wah! Yusef dan Milina mengejutkan pengikut mereka dengan publikasi yang membuat mereka tercengang. Kejutan itu adalah nenek yang dinikahi pria 19 tahun itu, sedang hamil anak pertama mereka. Dalam unggahan akun TikTok Milina Gatta, mereka mengumumkan jika Milina Gatta sedang mengandung bayi perempuan. Itu perempuan, tulis akun TikTok Milina Gatta dalam keterangannya di video tersebut. Dalam publikasi lain, pemuda itu mencium, muncul mencium perut neneknya. Ini juga memicu berbagai komentar dari netizen dan tabu usia dalam hubungan romantis telah mempengaruhi kisah Yusef de Anna dan Milina Gatta. Pasangan yang berasal dari Italia ini benar-benar bikin heboh. Namun ternyata hubungan mereka bukan suami istri. Dikutip dari American Chronicles, mereka banyak yang mengkritik hubungan tersebut tanpa mengetahui seperti apa kedekatan sebenarnya antara pemuda dan nenek itu. De Anna mengatakan kepada fanpage outlet Italia bahwa hubungan mereka sebenarnya adalah keluarga, karena Milina sebenarnya adalah neneknya. Kejutan itu juga sangat besar bagi Milina Gatta sendiri. Yang tidak mengerti bagaimana video yang mereka jadikan sebagai lelucon itu bisa sampai ke berbagai penjuru dunia. Intinya nenek dan cucu ini telah berhasil membuat heboh warganet dunia. Bukan apa-apa, perlakuan mereka atau video mereka disitu benar-benar menunjukkan seperti orang yang lagi kasmaran. Ternyata oh ternyata mereka adalah cucu dan nenek. Oh my god. Terima kasih telah menonton! Pahiral seorang remaja 19 tahun nikahi nenek berusia 76 tahun dan kini sedang hamil anak pertama. Pahiral di media sosial. Seorang nenek berusia 76 tahun hamil bayi perempuan. Dikabarkan jika nenek yang bernama Milina Gatta itu dinikahi pria remaja Giuseppe De Anna yang masih berusia 19 tahun. Oh my god. Hal ini terlihat dari unggahannya yang mengumumkan bayi pertama mereka di akun tiktoknya Milina Gatta. Kisah cintanya itu langsung mencuri perhatian publik di jagad maya. Benarkah kisah percintaan mereka? What? Kisah cinta keduanya ini menghebohkan publik lantaran usianya yang terpaut sangat jauh. Meski kisah cinta mendapat komentar negatif dari orang-orang, nampaknya keduanya tak menghilaukannya. Pasangan ini sangat aktif di media sosial tiktok maupun instagram. Ah, aku curiga ini semua dengan konten. Dalam berbagai unggahannya, pasangan terpaut usianya yang cukup gauh ini sering kalem memamerkan kemesraannya. Wah. Giuseppe dan Milina mengejutkan pengikut mereka dengan publikasi yang membuat mereka tercengang. Kejutan itu adalah nenek yang dinikahi pria 19 tahun itu sedang hamil anak pertama mereka. Dalam unggahan akun tiktok Milina Gatta, mereka mengumumkan jika Milina Gatta sedang mengandung bayi perempuan. Itu perempuan, tulis akun tiktok Milina Gatta dalam keterangannya di video tersebut. Dalam publikasi lain, pemuda itu mencium, muncul mencium perut neneknya. Ini juga memicu berbagai komentar dari netizen dan tabu usia dalam hubungan romantis telah mempengaruhi kisah Giuseppe de Anna dan Milina Gatta. Pasangan yang berasal dari Italia ini benar-benar bikin heboh. Namun ternyata hubungan mereka bukan suami istri. Dikutip dari American Chronicles, mereka banyak yang mengkritik hubungan tersebut tanpa mengetahui seperti apa kedekatan sebenarnya antara pemuda dan nenek itu. De Anna mengatakan kepada fanpage outlet Italia bahwa hubungan mereka yang sebenarnya adalah keluarga karena Milina sebenarnya adalah neneknya. Kejutan itu juga sangat besar bagi Milina Gatta sendiri yang tidak mengerti bagaimana video yang mereka jadikan sebagai lelucon itu bisa sampai ke berbagai penjuru dunia. Intinya nenek dan cucu ini telah berhasil membuat heboh warganet dunia. Bukan apa-apa, perlakuan mereka atau video mereka di situ benar-benar menunjukkan seperti orang yang lagi kasmaran. Ternyata, oh ternyata mereka adalah cucu dan nenek. Oh my God! Terima kasih telah menonton!